Halo semuanya, selamat sore. Jadi hari ini saya panen tanaman letus. Di sini ada letus lorosa, romen, sama karle. Hari ini kita panen 10 kg, masing-masing 10 kg. Yang merahnya 10 kg, yang hijaunya 10 kg. Let's go! Ini dia guys. Sekarang semua tanaman siap dipanen. Untuk romen sudah bisa dipanen guys. Romen lorosa di sebelah kamera. Sama petus karle. Terima kasih yang sudah order. Kami tunggu orderan kalian selanjutnya. Thank you, wascure. Tadi pertama kita panen romen. Ini namanya romen guys. Romennya sudah crop, 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 crop. Untuk iceberg belum kita tanam ya. Karena bibitnya belum masuk. Jadi kita fokus romen. Romen, romen, basil, sama beris karle. Kita panen dulu yang ini ya. Ini kayak hutan aja. Ini dia guys. Ini umurnya sudah 30 HST. Jadi sebelum kita kirim, kita harus bersihkan dulu yang ini. Di sini ada daunnya menguning, jadi kita harus bersihkan. Perlu steril ya. Dan perlu cek Apakah ada hama atau tidak. Biasanya hama yang sering mengirang itu Ada ulat, galang, Sama Kutu air. Bukan kutu air sih. Kutu Eh bukan kutu. Kutu tapi berkembang. Nanti dia bisa jadi Apa ya? Kurang lebih selitir itulah. Dan Ulat Yang paling cepat adalah ulat. Jadi perlu kita Cek setiap sore atau pagi. Dan Bila serangannya Sudah menyebar Jadi kita harus Semprot pakai Cairan organik. Nanti saya tunjukin Obatnya ya. Bukan obat sih. Tapi khusus untuk Tanaman selada. Itu tidak berpengaruh untuk Tanaman selada sama Tidak berpengaruh juga Bagi kita yang mengonsumsi Langsung. Oke kita lanjut. Ini juga guys. Lumayan. Ini beratnya kira-kira 400 gram. Jadi kita panennya Perlu 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 hati-hati. Sekarang sudah Sepi guys. Jadi Ordenya Menurun Tapi tanamnya Sudah banyak. Apapalah deh. Jadi beginilah Jadi petani Kita harus Siap Terima risiko Apapun itu. Ya enggak? Untuk besok Kita kirim Romen Petus Carles Sama Min Tapi kita harus Sambut Loh-loh-loh juga ya. Ini sudah besar Bos Ini beratnya Hampir 500 gram Ini 1 kilo Bisa jadi Ini 2 kilo Ini 2 kilestanya Oke Kita lanjut Ini dia Ini romen Romen Biasanya Kalau tanamannya Sudah besar Jadi Kita membutuhkan Kurang lebih Maksimalnya 4 4 4 Packs Sudah dapat Sekilo Itu maksimal Tapi kalau Tanamannya Si kecil Bisa sampai 8 Rungi kan Tapi enggak apa-apa Kita harus Pampur Terus Ini dia Akernya lumayan bersih sih Karena ini sistem DFT Jadi Sedikit Lumet Tapi enggak apa-apa Di sebelah sana Kita pakai sistem NFT Jadi semua sistem itu punya tantangan Punya kelebihan Punya kekurangan Kita pindahin dulu yang ini Lumayan sansat disini Tadi mataharinya udah turun Udah ngelam Jadi kurang lebih seperti ini Kebun kita Rencananya mau Update Kebawah Sama ke atas Untuk sistem rakyat apung Pakai rakyat apung duduk Belum Eh aku tidak pindah duduk lagi Apung jongkok Belum kita Progress Tapi udah selesai untuk Tempatnya Tinggal Untuk sterafoamnya Kita udah order ke sana Cari Tunggu aja Untuk rakyat apung jongkok Kita harus gas terus Kemarin teman-teman ada yang tanya Berapa sih Model awal dalam berhidroponik Saya belum sempat jawab Karena Saya belum hitung semua biayanya Tapi sekitar Modalnya itu kurang lebih Lapan puluhan Kenapa lapan puluhan Karena disini Saya pakai Ini dia Cor ya Semuanya di cor Dan semua tiong-tiongnya juga Di cor Dan di atas Kita harus pakai kerame guys Biar Tidak bocor Karena Kalau bocor Resikonya Sembilan bulan Haha Cuat Oke Muscu Nah Kita lanjut panen Surada merah Jadi Kita harus panen Karena ini sudah cua Ini akarnya Terima kasih Yang sudah order Oke Mungkin sekian saja videonya Jadi Kurang lebihnya Saya mohon maaf Apabila ada salah kata Untuk teman-teman semua Salam sukses Dan semangat selalu Ingat Pepata Jepang mengatakan Waktu kerasa Itu yang artinya Kerja keras lah Karena duit itu Susah dicari guys Cewek itu Gampang dicari Duitnya Susah dicari Guys Terima kasih